Pemirsa, kebahagiaan di momen Natal dirasakan oleh dua narapidana di lapas perempuan kelas 2B Jambi. Dua warga binaan beragama Kristiani tersebut mendapatkan pengurangan masa tahanan tepat di hari Natal, Senin 25 Desember 2023. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Jambi memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada warga binaannya yang beragama Kristiani. Remisi khusus di momen Hari Raya Natal tahun 2023 tersebut diberikan kepada dua orang narapidana. Remisi ini diserahkan langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi, Susi Andriani Pohan. Dua nabi di lapas perempuan Jambi mendapat pengurangan masa tahanan yang berbeda, yakni 15 hari dan 1 bulan. Remisi khusus Natal kepada nabi kasus tindak pidana ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Pemotongan masa tahanan hanya diberikan kepada warga binaan yang berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di dalam lapas. Remisi dan juga penerimaan kunjungan keluarga. Kunjungan keluarga bukan hanya untuk yang beragama Nasrani atau Kristen saja atau Katolik, tapi juga semuanya untuk pemberian pelayanan yang bagi semua warga binaan LPP Jambi. Jadi semua warga binaan LPP Jambi dapat dikunjungi keluarganya. Ada warga binaan pemasyarakatan dua orang, dua orang narapidana yang mendapatkan remisi pada hari ini. Dan semuanya tidak langsung bebas, tetapi hanya pemotongan hukuman saja. Ada beberapa pertimbangan. Satu, dia harus berkelakuan baik. Yang kedua, harus mengikuti program, semua program kegiatan. Dan yang ketiga, adanya perubahan perilaku melalui sistem penilaian narapidana. Jadi tidak sekedar diberikan saja, tapi kami melalui proses pentahapan pembinaan dan juga penilaian-penilaian bersifat adanya perubahan perilaku. Saat ini jumlah warga binaan lapas perempuan kelas 2B Jambi berjumlah 228 orang. Enam orang di antaranya beragama Kristiani. Nopia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.